Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Ya kali ini Saya akan Menunjukkan gedulur-gedulur Espas itu muat apa aja dengan Setelah penggantian Jog tengah EPV Selain waktu apa aja Kepraktisan apa aja yang ada Jadi kan kemarin saya sudah menggunakan jog EPV Dan saya itu ada kontraan di Jogja Tapi Kayaknya kok tidak diperpanjang Nah Itu mobilnya Dan kondisi juga sudah Saya ceper Muat intinya perabotan Saya yang ada di Jogja Saya bawa pulang ke Patitan Dan Karena menggunakan jog EPV yang bisa dicungkit Itu memudahkan saya untuk Apa ya Penataan Dan lebih bisa memaksimalkan Isi Barang Yang saya bawa pulang Dan kira-kira apa aja yang ada di dalam mobil Kita Coba kita bongkar Nah 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 Jadi Espas saya itu Muat yang pertama Kulkas Yang kedua Mesin cuci Yang ketiga Mesin nubras Mesin jahit Terus ini ada Dispenser Ada kaki Menekin Menekin Ada patung Sedua Dua patung Nah seperti ini Bawaan saya Boyongan dari Jogja kemarin Nah ini Salah satu Keunggulan Jadi Ketika dilipet Ini bisa masuk Sekian Tanpa harus Repot-repot Mengeluarkan Kursi tengah pun Tapi Kursi belakang ini Saya copot Agar Ketika Memasukkan itu Ada space yang tinggi Kan Menyopot Belakang lebih mudah ya Daripada tengah Original aja Ada dua tengah Ada empat Empat baut Kali dua kursi Adalah Delapan Yang belakang Hanya ada dua Kan lebih simple Kayak gitu Nah itu isinya Ada banyak-banyak kardus juga Nah udah langsung Saya turunkan Satu-satu Untuk melihat Apa aja isinya yuk Tijun 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton